Pemerintah Desa Lojanan Ulu terus mendorong potensi pertanian dan perikanan yang ada di Dusun Tegal Anyar yang saat ini sudah diresmikan menjadi salah satu kampung tangguh di Kecamatan Lojanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Di kawasan ini para warganya sudah terbangun semangat gotong royong, serta memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan rumah menjadi tempat kolam ikan maupun tanaman sayuran. Kepala Desa Lojanan Ulu, Supario menjelaskan, hal ini dilakukan untuk persiapan menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak diketahui kapan berakhir. Dengan membangun semangat gotong royong dalam menghadapi COVID-19, warga diminta untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, guna tercukupinya kebutuhan pangan di kawasan ini melalui pemanfaatan pekarangan sekitar untuk sesuatu yang produktif. Di bidang pangan dengan luasan 70 hektare itu persawaan terhampar. Dan ini kami kondisikan panen bersama, nanam bersama, sehingga nanti pada saat musim panen bersama-sama. Di lain itu ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, makanya untuk tangguh pangan di sini adalah dusun yang paling siap. Diharapkan kampung tangguh ini menjadi role model di desa lain yang ada di Kutai Kartanegara, di mana kampung tangguh ini menjadikan masyarakat menjadi tangguh pada sistem keamanan, kesehatan, dan ketahanan pangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi. Tim Liputan Kota Raja Channel mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.